Intro Selamat siang Indonesia Anda menyaksikan seputar Bali terkini pukul 15 Wita Selain buruh bagi kesehatan, rokok juga bikin organ-organ penting di dalam tubuh menjadi terganggu Dengan berhenti merokok secara tidak langsung membantu ekosistem dan lingkungan terbebas dari 4.500 racun yang terkandung di dalamnya Merokok adalah aktivitas yang sangat lumrah terjadi di negeri tercinta ini Bagaimana tidak sekarang ini makin marak beredar merek-merek rokok terbaru yang menghadirkan cita rasa berbeda dengan lainnya Terlebih iklan rokok yang semakin mempengaruhi sebagian besar generasi muda, bahkan rokok pun sudah menjadi bagian dari lifestyle Menurut pakar kesehatan jantung dan kardiofaskuler Iwayan Wita, sebatang rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia Banyak diantaranya beracun dan menyebabkan kanker Mengisap rokok secara terus menerus sama saja seperti menumpuk racun pada tubuh yang bisa berdampak buruk pada kesehatan di masa mendatang Tidak merokok itu jelas pentingnya Pertama melindungi baik perokok maupun lingkungannya atau orang lain Karena kalau tidak merokok itu seluruh makhluk dan kita semua menghidup udara yang bebas dari demikian banyak racun 4.500 racun yang ada pada asap rokok Nah keuntungannya adalah tidak timbulnya dapat mencegah dengan gaya hidup yang sehat Misalnya tidak merokok, olahraga dan sebagainya Itu mencegah penyakit-penyakit yang tidak menular yang sangat meningkat di negara kita Utamanya penyakit jantung, penyakit paru-paru dan juga stroke Namun sayangnya Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara yang memiliki jumlah perokok aktif paling banyak Menurut Prof. Witte, memang untuk menghilangkan kebiasaan merokok tidak semudah membalikkan telapak tangan Tapi jika berusaha, semua yang mustahil akan menjadi kenyataan Rati Angguro dan Indrawan Bali TV Pemirsa demikian seputar Bali terkini kali ini Nantikan informasi menarik kami dalam seputar Bali terkini 1 jam mendatang Salam Indonesia Terima kasih telah menonton!